Ini sifat iblis, ini sifat Yahudi, ini sifat yang jelek, ini sifat yang kotor, ini akhlak yang rendah, ini akhlak yang hina, yang harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Maksiat merusak akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyiyat amalina. Men yahdihillahu fala muzillalah, ومن yudlil fala haadiyalah. Ashadu an la ilaha ila Allah wahadahu, la shariqalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ama ba'du, fa inna aslaqal hadithi kitabullah. Wakhara al-hadiya di Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Wa sharal amur muhadathatuhah. Wa kulla muhadathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dulala, wa kulla dulalatin fin'ar. Ayolah, akhwad, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah s.w.t atas segala ni'mat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah s.w.t. Diberikan hidayah taufiq untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari'i. Akhwan bid'in, azakumullah. Dan kepada akhwad yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Ada satu penyakit yang berbahaya, yang menimpa talabatul ilm. Yang wajib dihindari dan wajib dijauhkan. Yang penyakit ini merupakan sifat daripada iblis. Yang penyakit ini merupakan sifat orang Yahudi. Iaitu penyakit hasad. Penyakit dengki. Ini penyakit yang berbahaya. Yang wajib kita hindari. Setiap muslim dengan muslim lainnya harus menjauhkan sifat ini. Yang Nabi bersabda, Wala tahasadu. Kata Nabi, jangan kalian saling mendengki. Dengki artinya mengharapkan hilangnya ni'mat dari orang lain. Dengki, iri, itu mengharapkan hilangnya ni'mat dari orang lain. Dan ini terjadi antara kaum muslimin. Antara pedagang dengan pedagang. Antara saudara dengan saudara. Antara tetangga dengan tetangga. Antara pedagang dengan pedagang. Antara pengusaha dengan pengusaha. Antara dokter dengan dokter. Yang paling parah. Yaitu terjadi pada talabatul ilmu. Bahkan yang lebih parah lagi terjadi pada para ustad. Saling hasad, saling dengki. Ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dan Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran. Bahwa kita gak boleh dengki. Gak boleh iri. Kalau ada orang mendapatkan sesuatu ni'mat. Atau dia dagang sesuatu yang sama dagangannya dengan kita. Gak boleh kita iri. Karena rezeki semua sudah dibagi oleh Allah SWT. Kenapa kita harus iri? Antara saudara dengan saudara. Gak boleh dalam Islam. Dan orang yang dengki itu orang yang tidak bahagia di muka bumi ini. Orang yang paling sempit hatinya. Dan perbuatan dengki itu akan menghapuskan amal dia. Merusak amal dia. Dan ini terjadi wakil, nyata. Katanya udah ngaji, nuntut ilmu. Tapi dengki. Kepada orang. Mengharapkan hilangnya ni'mat dari orang lain. Kalau dagangannya sama. Kita ingin orang itu gak laku dagangannya. Atau supaya hancur dagangannya. Atau hancur usahanya. Atau yang lainnya. Gak boleh dalam Islam. Rezeki sudah dibagi. Ada yang diberikan lebih oleh Allah. Ada yang diberikan pas-pasan oleh Allah. Allah yasutur rizqa lima yasya' wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kendaki. Dan Allah berikan juga pas-pasan rezeki itu. Dan kita gak boleh mengharapkan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Kepada yang lainnya. Antum liat. Antum baca. Antum buka surah An-Nisa. Surah yang keempat. Ayat 32. Allah berfirman. Wala tatamannau ma fadlallahu bi ba'dakum ala ba'd. Lirijai nasibu mimaktasabu. Walil nisai nasibu mimaktasabu. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Kita melihat dalam surah. An-Nisa. Surah yang keempat. Di ayat 32. Di surah. An-Nisa. Ayat 32. Wala tatamannau ma fadlallahu bi ba'dakum ala ba'd. Lirijai nasibu mimaktasabu. Walil nisai nasibu mimaktasabu. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kalian mengharap. Atau bercita-cita untuk mengharapkan sesuatu apa yang Allah berikan. Dengannya sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki. Mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah karunianya. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah menyebutkan dalam ayat ini. Janganlah. Sebagian dari kalian mengharapkan sesuatu apa yang Allah berikan ke masyarakat yang lain. Gak boleh. Jadi Allah sudah berikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ada yang diberikan lebih rezekinya. Ada yang diberikan pas-pasan. Dan ketika orang itu mendapatkan rezeki yang sempit. Atau dagangan yang gak laku. Atau kurang. Kalau orang yang beriman. Dia harus yakin. Allah tahu gak ketika dia mendapatkan demikian. Tahu tidak? Tahu. Kenapa harus tinggi? Allah tahu. Ketika Allah memberikan kesempitan rezeki kepada kita. Atau kesulitan. Atau kesusahan. Atau penyakit. Atau musibah. Atau dagang gak laku. Atau rugi. Allah tahu. Allah tahu. Sebagai cobaan dan ujian buat kita. Tapi jangan iri kepada orang. Jangan iri. Makanya Allah ingatkan di sini. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Janganlah. Kalian mengharapkan. Karunia yang Allah berikan. Rezeki ini karunia Allah. Yang Allah berikan. Sebagian kalian sebagian. Ada yang diberikan lebih oleh Allah wa ta'ala. Ya masalah rezeki. Masalah harta. Masalah kendaraan. Masalah usaha. Masalah pakaian. Masalah kecantikan. Kegantangan. Atau yang lain. Allah yang berikan. Bukan dia yang bisa. Hatta dia ganteng. Dia tinggi. Dia cantik. Allah yang berikan. Allah yang memberikan rupa kepada kalian. Apa yang Allah kendaki. Allah yang berikan. Gak ada satu pun ikut campur tangan makhluk. Sama sekali gak ada. Allah yang berikan. Karena semua ni'mat Allah yang berikan. Kewajiban kita untuk minta kepada siapa? Kepada Allah. Maka Allah ingatkan di sini. Jangan kalian mengharapkan. Karunia yang Allah berikan kepada sebagian atau sebagian yang lain. Bagi laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang Allah berikan. Dan bagi perempuan apa yang Allah berikan. Bagian Allah berikan. Kemudian Allah ingatkan kepada kita semuanya. Minta karunia kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Minta karunia kepada Allah. Allah lebihkan antara satu pedagang dengan pedagang yang lain. Pengusaha dengan pengusaha yang lain. Pedagang apa? Pelajar dengan pelajar yang lain. Ada yang diberikan kelebihan. Dia pintar hafalannya. Kuat hafalannya. Yang lain tidak. Jangan iri. Diberikan kendaraan lebih bagus. Pakaian atau yang lainnya. Jangan iri. Jangan dengki kepada orang. Hukumnya haram dan dosa besar. Dan merusak hatinya dia. Merusak ibadahnya kepada Allah. Ini banyak terjadi. Sampai ada yang tidak salah. Tidak negur. Padahal sama-sama teman. Sama-sama saudara. Karena dengki. Padahal rezeki sudah dibagi oleh Allah SWT. Dan ketika dia mengalami kesempitan rezeki atau dagangan yang tidak laku. Yang membuat dagangan yang tidak laku siapa? Allah SWT. Maka Allah menyeru. Minta karunia kepada Allah. Minta karunia kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Makanya Nabi mengajarkan kepada Ibn Abbas. Apabila kamu minta. Minta kepada Allah. Dan apabila kamu minta tolong. Minta tolong kepada Allah. Rezeki sudah dibagi banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra. Ini banyak ayat yang diantar.